Pemirsa, terima kasih ada masih di Anyu Sore. Pemirsa, kita kembali ke acara puncak perayaan HUT ke-79 TNI yang saat ini masih berlangsung di kawasan Monas. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah ada rekan cabar Haenda. Ya, selamat sore, cabar Haenda. Seperti apa suasana di sana saat ini, cabar? Ya, selamat sore, Bayu dan juga Pemirsa. Begitu meriah suasana pada sore hari ini di Silang Monas, Jakarta Pusat. Dikarenakan seperti yang Anda sampaikan bahwa hari ini adalah puncak perayaan dari hari ulang tahun TNI Republik Indonesia yang ke-79. Nah, di belakang saya terdapat panggung megah besar luar biasa yang ini merupakan miniatur daripada IKN Nusantara ataupun juga Tanah Garuda yang ada di Kalimantan Tibur. Seperti diketahui bahwasannya, tema untuk tahun ini adalah TNI Modern bersama dengan rakyat tentunya yang mendukung suksesi kepemimpinan untuk Indonesia Maju. Nah, Bayu, dari tadi sore saya melaporkan, ini kalau kita tarik waktu ya, dari kantor kita yang ada di Jakarta Pusat, yang ada di Stasiunanang Dia, menuju ke Monas, ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk dengan menggunakan kendaraan. Dan tadi saya memilih untuk kecilan kaki, dikarenakan sangat padat sekali, antusias masyarakat begitu luar biasa. Bayu dan juga Pemirsa lihat, tadi pada sore hari adanya pertunjukan militer ataupun juga atraksi militer yang dilakukan oleh 3 matra, TNI AU, ADN dan juga AL. Kemudian juga tadi upacara pembukaan sempat dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, beserta dengan Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto, beserta dengan Gibranakabu Mingraka, dan juga tadi ada Maruf Amin. Artinya memang ini tidak hanya bagi kalangan tertentu saja, namun seperti yang disampaikan oleh Presiden bahwasannya ini perayaan untuk kita semuanya. Dan patut dihargai pula bagaimana TNI mengamankan negara kita, tentunya kesesuaian tema ini diharapkan bisa dapat diimplementasikan. Nah saya akan coba berbincang bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Kalau tadi saya berbincang dengan masyarakat yang berasal dari Depok, dari Bekasi, ini ada masyarakat dari Jakarta Timur ya Ibu ya. Selamat sore Ibu dengan Ibu siapa? Sore, saya Ibu Linda dari Lobang Buaya. Ibu Linda ini saya lagi lahir, Ibu, Ibu, nada semangat banget Ibu kayaknya ya. Iya semangat tentunya di Indonesia. Buat TNI khususnya. Yang berapa di sini? Aku 30. Nanti 30 pagi? Aku biasa naik ke sini. Mas weh. Persiapanya apa aja nih? Nanti kita berasal dari Mas Weh. Oke gitu. Ini sampaikan bahwasannya ini tidak hanya perayaan kutu TNI saja, tapi seluruh barakat Bu. Gimana ini? Ini tentunya ya. Tangkapan Ibu seperti apa? Tangkapan saya ya, lihat dari kemarin juga kan bagus itu dari tanggal 21. Udah oke lah, keren gitu kan. Apalagi pas hari pucatnya. Makin keren, semangat buat TNI kita. Ibu terima kasih banyak ya, Ibu ya. Bayu tidak tadi keseruan di Monas, nanti saya akan pantau kembali. Setelah ini saya akan bergeser ke depan ya, untuk melihat bagaimana situasi lalu lintas di Monas. Sementara demikian, Bayu. Baik, Rekan Camar. Terima kasih banyak atas informasinya dan selamat bertugas kembali, Camar. Ya, pemirsa kita ke informasi lainnya. Cahagup-Cahagup Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta hari ini. Paslo nomor urut satu ini berharap Gerindra sebagai motor utama dalam Koalisi Indonesia Maju bisa memenangkannya dalam Pilkana Jakarta 2024. Jalan Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, hadir dalam peresmian gedung kantor DPD Gerindra Jakarta menumpangi ojek. RK menumpangi ojek lantaran kemacetan yang terjadi di akhir pekan ini. Sementara wakilnya Suswono telah lebih dulu tiba dan disambut sejumlah kader partai Gerindra. Dalam acara peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta, RK dan Suswono berharap agar kinerja kader Gerindra lebih meningkat dan dapat memenangkan pasangan Ridwan ini dalam satu putaran. Kita berharap dengan gedung sekeren ini, kinerja Gerindra Jakarta juga selalu lebih luar biasa. Kita mengurusi rakyat, memberi solusi-solusi kepada Jakarta dan juga mudah-mudahan di sisa 52 hari dengan motor partai Gerindra pimpinannya Pak Riza Patria bisa membawa kemenangan satu putaran untuk pasangan Ridok. Di kesempatan yang sama, Cagup Cawagup Jakarta nomor urut satu ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk debat pertama Cagup Cawagup Jakarta 2024 yang akan berlangsung besok. Dari Jakarta, Hadisti Arifawil dan Aulia Ainius melaporkan. Kedatangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno disambut meriah oleh emak-emak saat menghadiri Festival Seribu Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Pramono Anung Rano Karno mendapat sambutan antusias dari emak-emak saat hadir di Festival Seribu Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat hari ini. Pram Rano hadir di Festival Seribu Nasi Uduk guna memberikan dukungan pada acara yang melestarikan makanan khas Betawi. Husai acara, Pramono mengaku akan membungkus Nasi Uduk untuk dimakan di mobilnya. Festival Nasi Uduk seribu orang. Menurut saya luar biasa dan tadi acaranya cukup baik. Karena saya nggak sempat makan, saya minta dibawain satu ditaruh di mobil saya. Saya akan makan di mobil. Dan mudah-mudahan rasanya seperti yang saya harapkan. Sementara itu, Rano Karno yang datang terpisah langsung diserbu oleh warga sesaat setelah turun dari mobil pribadinya. Rano Karno menyatakan tidak ada persiapan khusus jelang debat Pilkada Jakarta nanti dan tidak akan membawa opletnya. Kita mesti nyobain Nasi Uduk. Ibu ikut masak ya, Alhamdulillah. Artinya kalau Nasi Uduk itu memang, ya apa ya, makanan hari-hari masyarakat Jakarta. Dia ada Nasi Uduk, ada Nasi Ulam, ada Nasi Kuning. Jadi itu memang udah bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta lah. Bang Duh, besok ke J-Expo, gimana persiapan yang khususnya? Nggak, nggak ada persiapan yang khusus. Nggak, nggak bawa oplet lah. Tak sedikit dari warga yang berebut untuk bersalaman atau berfoto dengan pasangan Cagup-Cawagup ini. Dari Jakarta, Amri Narida, Yudi Richard, INews, melaporkan. Jelang debat perdana Cagup-Cawagup Jawa Tibur nomor urut 3, Tri Risma Harini, berkunjung ke pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tibur. Di setelah kunjungannya ini, Risma mengaku tidak ada persiapan khusus untuk debat. Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma Harini, mengunjungi kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Jalan Kerto Menanggal, Surabaya. Kunjungan yang dilakukannya ini untuk berdiskusi dengan Muhammadiyah demi kemajuan Jawa Timur. Ditanya tentang persiapan debat perdana nanti, Risma mengaku sudah khatam dengan tema yang akan dihadirkan yakni kesejahteraan hingga pendidikan. Sehingga, Risma hanya akan menampilkan pengalamannya saja selama ini. Sambil bercanda, Risma berujar dalam bahasa Jawa, Dungowai karo jalan-jalan, yang artinya, berdoa saja sambil jalan-jalan. Bapak, kemarin hasil keliling Jawa Timur itu menjadi bekal untuk nanti debat perdana. Ya, seharusnya saya memang mendengar masalah mereka. Karena kan ini bukan di tanah kosong, Jawa Timur ini kan. Itu ada penduduknya. Sementara itu, meskipun tidak akan memberikan dukungan khusus ke salah satu paslon, pimpinan wilayah Muhammadiyah memberikan masukan kepada Risma, yakni fokus pada pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dia punya tiga miler utama penyelidikan, kesehatan, dan sosial. Ini yang saya kira harus menjadi berharian di Risma di Jawa Timur. Marga Muhammadiyah, kita serahkan ke masing-masing marga. Yang jelas secara institusional, tidak ada mendukung salah satu calon. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, INews melaporkan. Pemirsa anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo menerima pelatihan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelatihan ini menyiapkan para anggota dewan terpilih di pemilihan legislatif 2024 agar mampu menyusun dan memastikan program-program yang baik untuk masyarakat dan sesuai visi-visi partai. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo menggelar pelatihan penyusunan APBD bagi para kader Partai Perindo yang terpilih pada pemilu legislatif 2024 lalu. Pelatihan ini digelar secara daring dan diikuti 381 anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo di seluruh Indonesia. Kita akan tanamkan kepada seluruh anggota dewan yang terpilih dan sudah dilantik dari Partai Perindo agar bisa menjadi corong kekritisan untuk menguliti APBD daerah masing-masing memastikan bahwa setiap rupiah itu benar-benar efektif digunakan. Ahli e-budgeting Gaget Jiwarno turut dihadirkan guna memberikan pemahaman dan teknis penyusunan anggaran yang baik dan benar. Anggota DPRD tidak hanya sebatas merencanakan APBD tetapi juga harus mampu mengawasi penyusunan anggaran. Secara regulasi ada ketentuan tentang pergeseran anggaran. Nah, pergeseran anggaran itu bukan sembarangan lho Pak. Jadi pergeseran anggaran itu harus ada pemicunya. Jadi pemicunya apa? Tidak bisa digeser sewaktu-waktu. Kalau pemicunya tidak ada ya tidak boleh. Selain dituntut mampu merencanakan APBD 2025 sesuai kebutuhan masyarakat, anggota Dewan juga harus memegang amanah dan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Hoyruddin, AINews melaporkan.